28 Agustus, Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa EcoCity adalah PSN, Proyek Strategis Nasional. Bagaimana bisa menunjuk bahwa proyek ini satu sedemikian rupa cepat menjadi proyek strategis nasional? Apa strategisnya? Di sini adalah hanya mengada-ada, dan kalau kita lihat undang-undangnya yang namanya proyek strategis nasional itu, itu adalah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUND. Jadi tidak bisa meslas-meslas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akung maupun tidak langsung. Allah wasmat! Allah wasmat! Baju Tokohabai Putih Preset Al-Bodhi Al-Bodhi Di situ ditolak investasi, itu dirempang itu bukan investasi yang ditolak, tetapi pengusiran yang ditolak, yaitu relokasi. Relokasi yang ditaksakan, yaitu artinya sama juga dengan pengusiran. Tapi kita lihat, proyek ini pun sebetulnya sangat syarat dengan kejanggalan-kejanggalan yang bisa dilihat sebagai banyak rekayasanya dan juga terindikasi pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi pertama adalah kita lihat, kronologisnya dulu, yaitu sejak 2004 kita tahu ya bahwa PT MEG sudah mempunyai MOU dengan dulu namanya Otorita Batam dan Pemko Batam. Tapi kemudian tentu saja berakhir tidak menjadi sesuatu yang signifikan, tidak menjadi proyek dan tidak ada terusannya. Tetapi kalau kita lihat, 2015 PT MEG mulai menunjukkan minat lagi untuk melanjutkan proyek ini. Dan kemudian, approach-nya adalah melalui pemerintah pusat. Dari 2016 ke 2021, dibahaslah di situ secara intensif mengenai proyek di rentang ini. Puncaknya adalah di situ diciptakan, terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sebagai payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pertama adalah mengubah tentu saja yang namanya kawasan hutan. Jadi kawasan hutan, kalau kita lihat perempang awalnya adalah kawasan hutan lindung dan taman burung. Nah, di sini kita lihat bahwa mulai di sini kalau tidak ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan perkuasaan atas nama PSN, Proyek Strategis Nasional. Jadi proyek strategis nasional ini adalah satu senjata untuk mengubah apapun, sehingga bisa dilakukan. Nah, sehingga investasi dapat berjalan dengan mulus. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja begitu tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional, 2 November 2020 dinyatakan inkonstitusional, bersyarat dalam 2 tahun harus diperbaiki, tetapi ternyata tidak bisa diperbaiki, sehingga 2 November 2022 otomatis itu akan berakhir. Nah, kalau ini berakhir, maka proyek lempang pun sebetulnya akan menjadi kemungkinan besar dalam bahaya tidak bisa dilanjutkan. Nah, untuk itulah kita lihat ada kenekatan untuk diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan perbu, yaitu dengan alasan kegentingan memaksa ada krisis finansial global. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa krisis finansial global ini tidak ada. Dan ini adalah satu rekayasa tersendiri diadakan, diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi PRU Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini apa? Ini sangat penting sebagai payung hukum untuk mengubah lahan hutan tersebut, pelepasan kawasan hutan. Itu pertama. Terus, kita lihat ini prosesnya sangat cepat sekali. Begitu tanggal, kalau lihat tanggal 10 Oktober 2022, ada dokumen dari BP Batam, itu mengatakan bahwa hampir seluruhnya itu masih kawasan hutan. Memang ada sebagian, 7.560 hektare sudah dikonversi menjadi kawasan hutan industri. Nah, kawasan hutan industri kalau tidak produktif memang bisa dikonversi menjadi yang lainnya. Tetapi masih ada sekitar 10.000 hektare itu masih kawasan hutan lindung dan taman buru. Pada 23 April, itu Oktober ya, dan Oktober 2022. Dan BP Batam meminta, mengajukan permohonan namanya APL, area penggunaan lahan. Itu hanya 611,5 hektare dan kalau kita lihat ada di tepian pantai semua gitu. 611,5 hektare. Itu Oktober 2022. Tetapi kemudian, pada April 2023, kemudian masuk profil yang namanya Xin Yi International Investment Limited. Nah, dari situ kelihatan bahwa Xin Yi kemudian mengajukan atau memberikan minat bahwa untuk investasi kaca. Nah, karena memang dia di sana banyak sekali sumber material yang hasil kuarsa. Nah, sehingga mereka itu tertarik. Mungkin di situ adalah Xin Yi juga di, apa, mungkin tidak diberitahu sesungguhnya oleh penguasa bahwa di sini adalah pulau kosong dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dia tertarik. Nah, kita tidak tahu apakah Xin Yi juga diakali oleh para penguasa ini. Jadi, kita tidak tahu. Tapi, kemungkinan besar menurut saya, Xin Yi pun kemungkinan besar diakali. Bahwa ini pulau kosong dan sebagainya. Tidak ada. Ini hutan yang kemudian kita bisa konversi dan sebagainya. Itu 23 April. Lalu kemudian, 28 Juli, diadakanlah kunjungan. Sebenarnya 23 April itu, bahil Menteri Investasi dan beberapa grup juga datang ke China juga. Nah, di situ terjadilah proses bahwa mereka berminat. Lalu kemudian, 28 Juli, jadi April ke Juli hanya 3 bulan, kemudian diadakan yang namanya MOU. MOU untuk investasi untuk di situ. Dan, kemungkinan besar bahwa MOU itu hanya berlaku beberapa bulan dengan catatan bahwa memang itu adalah lahan kosong. Nah, untuk itulah, lahan ini dipus harus kosong. Harus direlokasi. Kemungkinan China tidak mau berinvestasi di sana kalau di situ masih ada penduduk. Bukan karena dia takut karena ada penduduk di sana, tetapi karena dia diberitahu kemungkinan besar bahwa di situ adalah lahan kosong. Nah, mungkin mereka merasa ini dibohongi gitu. Nah, ini permasalahan utama. Nah, jadi 28 Juli kemudian diadakan MOU. 28 Agustus, kementerian koordinator perekonomian menyatakan bahwa Eco City adalah PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana bisa menunjuk bahwa proyek ini satu sedemikian rupa cepat menjadi proyek strategis nasional. Apa strategisnya? Nah, di sini adalah hanya mengada-ada dan kalau kita lihat undang-undangnya yang namanya proyek strategis nasional itu, itu adalah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUND. Jadi, tidak bisa ada swasta yang namanya proyek strategis nasional. Sebentar di sini saya bacakan. Jadi, pasal 173 yang bab 10-nya, proyek strategis nasional, itu mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan perizinan berusaha bagi proyek strategis nasional dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Jadi, proyek swasta ini tidak boleh diklaim sebagai proyek strategis nasional di mana pemerintah harus menyediakan lahan. Nah, ini adalah satu kejanggalan yang perlu diusul atas strategis nasionalnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka pemerintah bisa mengklaim 100 proyek strategis nasional yang merugikan rakyat. 1000 proyek strategis nasional yang merugikan rakyat dengan alasan ini. Nah, ini mengenai proyek strategis nasional. Dan, kedua, mengenai pelepasan kawasan hutan. Nah, karena ada proyek strategis nasional, maka boleh ada konversi untuk kawasan hutan. Nah, apa saja itu yang boleh dihitungkan. Nah, disinilah karena diklaim sebagai proyek strategis nasional 28 Agustus, maka BP Batam dan sekaligus merangkap sebagai penkod Batam, mengadakan patok. Patok, bahwa kondisi itu adalah pengusiran. Di dalam pernyataannya salah satu, surat pernyataan dari warga yang disiapkan oleh BP Batam, sekali lagi, disiapkan oleh BP Batam, itu mengatakan bahwa saya mengakui, ini dari warga ya, ini untuk warga, saya mengakui bahwa tanah atau lahan yang dihuni atau ditempati, atau yang saya gunakan saat ini merupakan tanah hak pengelolaan dan wilayah kerja BP Batam. Jadi disini cuma mengatakan hak pengelolaan tanah dan wilayah kerja BP Batam. Tapi tidak mengatakan bahwa ini adalah tanah milik BP Batam. Kan bisa saja tanah ini milik mereka. Milik yang orang yang sudah menempati daerah situ gitu. Kenapa ini harus ditulis, harus diserahkan kepada BP Batam gitu. Lalu nomor duanya adalah, saya bersedia relokasi ke tanah yang telah disediakan oleh BP Batam, senilai seluas 200 meter persegi, beserta bangunan rumah yang layak, serta fasilitas lainnya yang disiapkan oleh BP Batam. Nah ini yang semuanya ditolak, yang kemudian memicu pentrokan pada tanggal 7 September. Ini disiapkan, surat pernyataan ini dari Oktober 2022. Tapi kelihatannya banyak warga yang menolak untuk itu. Nah, kemudian mengenai pelepasan hutan. Kalau kita lihat, sampai dengan Februari 2018, 100 persen kawasan Pulau Rempang itu adalah hutan lindung dan hutan buru dan taman buru. Ya, 100 persen. Lalu kemudian 7.560 hektare dikonversi menjadi hutan konversi. Lalu kemudian, itu 10 Oktober 2022, statusnya masih begitu, seratusnya. Lalu dengan adanya PSN, lalu kita dengar tiba-tiba, disini ada konversi menjadi HPL yang diserahkan kepada BP Batam. Pertanyaannya siapa yang boleh menyerahkan HPL kepada BP Batam? Apakah benar ATR atau Kementerian dari Agraria boleh? Karena apa? Karena disini adalah haknya adalah Kementerian LHK. Haknya. Itu yang bisa menyerahkan. ATR sudah tidak ada lagi, karena ini adalah tanah di dalam kekuasaan Men-LHK. Nah, lalu setelah itu konversinya secara cepat. Ya, kita tahu bahwa 28 Agustus, seperti yang tadi saya katakan, ada yang namanya PSN, lalu kemudian katanya 100 persen ini sudah dikonversi. Lalu ada dua pejabat negara, yaitu Mahfud dan Menteri Agraria, Pak, siapa? Hadi? Hadi. Ya, Hadi Cahyono. Hadi Cahyono. Pak, Hadi Cahyo. Itu mengatakan, warga setempat tidak mempunyai sertifikat. Jadi, tidak ada hak itu. Sekarang ditanyakan, apakah mereka itu yang baru ini ada sertifikat atau tidak? Kapan diberikan HPL-nya? Itu yang harus menjadi pertanyaan terakhir. Kapan diberikan HPL itu kepada mereka? Itu pertama. Tapi kita lihat, apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam dan juga Menteri ATR Pertanahan, ini adalah tidak benar. Jadi, ada kita undang-undang pokok agraria tahun 1960. Jadi, Indonesia baru mempunyai undang-undang pertanahan itu tahun 1960. Sebelumnya adalah memakai undang-undang Belanda. Nah, tapi kemudian di dalam pasal 5, lalu mengatakan begini, hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat. sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Yang berdasarkan asas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia. Lalu pasal 7 mengatakan, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan pengusahaan, penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Apakah penguasaan tanah 17 ribu ini di satu pulau itu tidak melewati batas? Tentu sangat melewati batas. Dan menurut undang-undang tidak diperkenankan. Lalu pasal 13-nya, ayat 2 mengatakan, pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopolis swasta. Jadi tidak bisa. Jadi rempang ini adalah jelas 17 ribu adalah monopolis swasta di situ. Dan ini melanggar undang-undang agraria ini. Lalu kemudian di diktum kedua itu mengatakan ini ketentuan-ketentuan konversi karena kita 1960 baru membuat undang-undang agraria undang-undang pertanahan lalu kan ada konversi kan bagaimana kepemilikan sebelum itu kepemilikan yang di jaman Belanda lalu dikatakan di sini hak e-kendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini pada saat 1960 jadi hak e-kendomnya sudah ada jadi hak e-kendom itu bisa apapun asal dia bisa menunjukkan dia ada kepemilikan di tanah itu tidak perlu sertifikat tidak perlu apa bisa juga yang saya tidak tahu ya dulu ada namanya giri kebetidak tapi yang pasti dulu ada namanya pertok D pertok D gitu menjadi hak milik jadi otomatis menjadi hak milik di situ dikatakan jadi mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik jadi tanah mereka itu hak milik masyarakat adat sudah menulis surat kepada kementerian agraria dua kali pada tahun 2010 dan 2020 untuk minta status mereka diberjelas antara lain dengan sertifikat lah tetapi tidak diberikan ini adalah jelas pelanggaran di dalam undang-undang kepemilikan tanah ini nah jadi kalau kita lihat ini proyek ini adalah sangat syarat dengan rekayasa jadi seharusnya ini semua harus diusut dulu dan siapa yang bertanggung jawab harus mempertanggung jawabannya apakah baklil banyak menteri investasi disini banyak juga menyiarkan fakta-fakta yang tidak benar alias pembohongan dan ini harus diproses semua harus dilihat semua dan semoga ada advokasi-advokasi dari lembaga hukum yang akan mencoba menuntut mereka ini saya rasa dengan dukungan dari masyarakat Melayu saya rasa bahwa seharusnya proses hukum ini bisa berjalan terima kasih om lem bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba ya kayak crunchy-crunchy gitu depannya jadi hmm hmm kamu tau crunches di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya omong udah ya gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesan aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah tapi ini gimana nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen golden pro MHA MHA Vito ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada brotowali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja di JIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari tiga kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah tapi bismillah sama surawat udah begitu aja sehari tiga kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya selamat menikmati